Hai ketemu lagi dengan hash kitchen kali ini hash kitchen ingin membuat kue sagu keju pandan yang renyah dan lumer dan pastinya nanti akan ada cara supaya tidak beleber bentuknya ya oke bagaimana cara membuatnya simak terus videonya sampai selesai ini dia bahan-bahannya yang pertama kita pakai tepung sagu sebanyak 250 gram ini belum disangrai ya jadi setelah disangrai kita ambil hanya 200 gram saja kemudian ini ada 65 gram gula halus 70 gram keju parut boleh pakai cedar atau edam ya bebas dan ini ada secukupnya keju parut juga untuk topping 32 gram santan instan saya pakai setengah saset ini ya dan ini kita pakai satu butir kuning telur kuningnya saja ya dan ini seperempat sendok teh pasta pandan dua lembar daun pandan untuk nanti kita sangrai dengan tepung sagunya dan juga ini satu saset susu bubuk atau seberat 25 gram dan ini seperempat sendok teh garam Hai yang pertama kita sangrai dulu tepung sagunya dengan api sedang cenderung kecil ya dengan dua lembar daun pandan tadi kemudian daun pandannya kita potong-potong ini disangrai sampai teksturnya ringan sagunya sudah kalau sudah terasa ringan dan daun pandannya sudah kering seperti ini ya itu tandanya sudah selesai sangrainya ini saya sangrai selama sekitar 7 menit di sudah kering daun pandannya dan juga tekstur sagunya sudah terasa ringan ya kemudian kita angkat ini kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin suhu ruang ya Nah sambil kita dinginkan dulu sagunya tadi sekarang kita masukkan dulu mentega atau margarinnya dicampur dengan gula halus jangan lupa gula halusnya kita saring dulu supaya tidak ada yang bergerindil dan ini tadi garam juga kita masukkan kemudian saya mixer sampai mengembang putih pucat ya ini tujuannya sampai mengembang supaya tekstur sagunya renyah dan ringan jadi kunci supaya kue kering itu renyah dan ringan itu memblender eh mixer menteganya harus sampai mengembang putih kemudian masukkan keju parut kuning telur susu bubuk dan santan instan juga pasta pandannya ini kemudian kita mixer lagi sebentar saja hanya sampai tercampur rata semua bahan ini yang tadi kita masukkan terakhir tadi yang belum kita masukkan tepung sagu ya jadi sagunya belakangan Nah setelah seperti ini kita ratakan kemudian baru kita ayak tepung sagunya jangan lupa diayak ya supaya tidak ada yang bergerindil nah seperti ini ini kita memakai sagu yang sudah disangrai hanya seberat 200 gram ya bukan 250 gram jadi 250 gram itu sebelum disangrai oke karena kalau tepung sagu setelah disangrai itu pasti akan menyusut beratnya jadi kita pakai setelah disangrai itu 200 gram nah itu kunci supaya sagu tidak beleber jadi benar-benar harus pas sagu yang sudah disangrai harus seberat 200 gram kemudian kalau sudah tercampur rata kita masukkan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga seperti ini caranya kemudian plastik piping bag satunya lagi kita masukkan spuit saya bentuk seperti tadi bentuknya bebas aja ya spuitnya kemudian kita potong sampai celah-celahnya tidak tertutup oleh plastik dan ini untuk yang berisi adonan juga kita potong ujungnya agak melebar aja supaya mudah keluar untuk adonannya itu nah kemudian kita cetak seperti ini bentuknya bebas saya bentuk melingkar seperti ini ini mudah ya jadi ini tidak perlu dengan tenaga untuk menekan mengeluarkan adonannya mencetak adonannya karena kalau mengikuti sesuai resep dan langkah-langkahnya pasti hasil adonannya bagus tidak perlu dengan tenaga untuk mencetaknya jadi ini adonannya cukup teksturnya cukup bagus ya tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek dan saran saya setiap membuat satu adonan ini seberat 200 gram aja karena kalau lebih dari itu kit untuk sagunya takut cepat mengeras kalau kita terlalu banyak membuat adonannya nah kita cetak seperti ini bebas bentuknya ini mudah ya nggak perlu mengeluarkan tenaga jadi enak membentuknya setelah itu kita beri topping keju parut seperti ini lakukan sampai selesai nah setelah diberi topping seperti ini sudah jadi semua untuk satu resep jadi sebanyak ini cantik ya bentuknya ini siap di oven oven sebelumnya sudah kita panaskan ini langsung saya masukkan dua loyang sekaligus dan ini menggunakan api 100 suhu 120-130 derajat api atas bawah selama 30 menit dan setiap 15 menit kita tukar posisinya yang bawah di atas yang atas di bawah jadi supaya matangnya merata dan bagus ya tidak tidak gosong sebagian atau masih mentah nah setelah 30 menit total pemanggangan sudah selesai jadinya seperti ini ini cantik sekali ya warnanya bagus ada warna pasta pandannya hijau seperti ini dan pastinya wangi lumer dan renyah ya untuk kejunya terasa kerenyes-kerenyesnya dan sagunya sangat lumer di mulut jadi ini hasilnya cantik banget nah pas ya tidak gosong dan juga sudah matang merata seperti ini dan ini sangat renyah ya dan juga tapi walaupun lumer dia kokoh bentuknya tidak mudah rapuh seperti itu jadi ini kokoh dari patahannya sangat renyah tapi lumer di mulut seperti ini ya kelihatan ya teksturnya ini membuatnya sangat mudah sekali dan pastinya sangat mantap juga enak nah ini mau saya susun di toples tabung ukuran 250 gram seperti ini kalau untuk suguhan hari raya sangat cantik sekali dan sangat enak ya atau buat ide jualan kue kering juga bisa disusun seperti ini ini untuk toples ukuran toples tabung 250 gram untuk berat bersih Kuenya 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 sabu sebanyak berat bersihnya 200 gram untuk 1 toplesnya satu resep ini jadi 2 toples tabung seperti ini Nah ini dia Cantik ya Nah jadi 2 toples tabung seperti ini Ini pas sekali Untuk 1 resep ini jadi 2 toples 250 gram Ini cocok sekali untuk suguhan hari raya Ataupun jualan kue kering Caranya juga sangat mudah ya Kalau diikuti sesuai resep dan langkah-langkahnya Pasti akan berhasil Sagu tidak akan beleber saat dipanggang Oke silahkan dicoba resepnya ya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Has kitchen healthy, happy, and yummy